Episode 4106-4110 Mu Yun, haha, keredupan di wajah Jun King Yue menjadi semakin jelas. Mu Yun berkata lagi, tapi jangan khawatir, kami menguburkannya. Mati, Jun Lu, Jun Lu, dia. Mu Yun berkata langsung, saya menemukan bahwa Anda ditangkap oleh orang Tuoba. Aku bertemu Jun Lu di jalan. Melihat Mu Yun muncul, Jun King Yue terkejut. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Jun King Yue melihat sosok itu, dan wajahnya penuh keheranan. Mu Yun, saya melihat sesosok tubuh berdiri di depan kamu, raungannya menghilang, salah, tapi wajah Tuoba King Fang tidak rileks. Sebaliknya, dia melihat ke depan dengan sedikit ketakutan, fluktuasi yang mengerikan membuat orang-orang gemetar, suara ledakan yang dalam menyebar pada saat ini, bum di dalam piringan dewa, sosok tombak panjang terkondensasi, yang menembus udara dan langsung membunuh raja, saat Tuoba King Fang berbicara, tangannya di segel. Ketika segel tahu pecah, momentum teror meningkat saat ini dan berkumpul ke dalam piringan dewa yang berputar. Sepertinya kamu benar-benar tidak melihat peti mati dan tidak menitikkan air mata. Jika kamu mati di sini, keluarga raja tidak tahu apa-apa. Kematianmu tidak ada artinya. Ye Xiang Wei juga mengerti, kurang dari, span lebih besar dari, itu dia. Kalau bukan karena mereka berbagai cara, Tuoba King Fang dan Tuoba King Yuan berhati-hati. Saya khawatir Jun King Yue sudah lama meninggal. Anda berada di ambang kehancuran dengan satu musuh melawan dua dan cedera Anda. Saat ini, di bawah tebing depan, sudah ada longsoran batuan tanah yang beterbangan, dan puing-puing di mana-mana. Kekuatan batas yang kuat berfluktuasi, melanda dunia, maka mereka tidak bisa acuh-ta'acuh ketika melihat Jun King Yue dalam bahaya. Jun King Yue menyelamatkan mereka sekali karena alasan apapun. Bagus. Sedangkan untuk Tuoba King Yuan dan Tuoba King Fang, saya menggunakan keahlian rahasia saya untuk menangani mereka. Selain itu, Jun King Yue juga merupakan perpaduan lima surga. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh mereka, kita harusnya bisa melarikan diri. Perlahan, Mu Yun berkata dengan tenang, saya akan menjebak orang lain dengan barisan besar dan mencoba membuat masalah bagi mereka. Anda akan menjadi penengah di antara mereka. Cobalah. Mu Yun tidak berbicara saat ini, tetapi melihat kekejauhan, apa yang bisa saya bantu untuk menuangkan bulan. Dia dan Mu Yun bukanlah rival. Ye Xiang Wei mengerutkan kening sepanjang waktu. Ketika Jun King Yue mendengar kata-kata Mu Yun, Mei Mo menatap Mu Yun dan bahkan lebih terkejut lagi, kurang dari span lebih besar dari begitu. Hati-hati. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul. Di antara langit dan bumi yang dibungkus oleh sesunan batas, orang lain yang menggabungkan surga dan seni bela diri lebih berhati-hati. Pada saat ini, seluruh dunia terbungkus oleh suara gemuruh, ledakan terdengar bung selama waktu asrama. Keduanya saudara juga habis-habisan dan langsung membunuh. Bunuh dia. Orang ini, promosi ganda menjadi kekuatan tempur empat kali lipat dan susunan terbatas. Tuoba King Yuan berbisik, Mu Yun, saat tumbuh dewasa, pasti ada masalah. Tetapi saat ini, Tuoba King Fang dan Tuoba King Yuan memiliki pandangan yang dingin. Pada saat naik pesawat, mereka langsung membunuh Tuoba King Fang dan Tuoba King Yuan. Bunuh? Ya, Mu Yun memegang pedang tanpa jejak di tangannya tangan dan berkata lagi, Apakah kamu siap? Itu tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk mengganggu mereka. Jun King Yuan berkata dengan terkejut. Arai delapan tingkat, arai besar mengjulang ke langit, suara gemuruh terus terdengar. Puluhan mil mengelilingi bumi, garis batas tau memadat. Saat ini, mukata-kata Yun terjatuh dan telapak tangannya terkepal. Jangan khawatir. Orang-orang itu juga merupakan kekuatan alam rontian, meski hanya satu hingga tiga alam Jun King Yuan melihat beberapa. Sosok di sekitarnya, hanya kamu dan aku, Jun King Yuan tidak dihancurkan oleh kebencian. Bagus sekali, Jun King Yuan menganggup dan berkata, Kamu bisa maju untuk menyelamatkanku. Tentu saja, kamu tidak boleh bercanda tentang hidupmu dan hidupku. Sekarang saja, bukan waktunya memikirkannya, metode rahasia apa yang bisa meningkatkan kekuatan ranah ganda. Selain itu, bisakah Anda mendesak metode rahasia untuk memiliki empat tingkat kekuatan? Mu Yun telah mencapai dua kali lipat. Aku benar-benar memiliki kekuatan untuk meluluhkan Tianjing. Sekarang saya menggunakan metode rahasia, tetapi itu hanya untuk melebur Tianjing menjadi kekuatan. Apalagi tidak memakan waktu lama. Jika kita tidak bisa membunuh mereka, kita harus mundur. Jika tidak, ketika orang lain dari klan Tuoba datang, kita akan mati. Mu Yun berkata lagi, Tenanglah, bajingan ini. Ya, Mu Yun melihat kebulan dan berkata, Apakah kamu masih bisa bertarung sekarang? Kamu terjebak, ingin pahlawan menyelamatkan keindahan. Kupikir aku sudah mencarimu selama lebih dari dua bulan tanpa kabar apapun. Tak disangka, kini kamu ada di sini. Tuoba King Yuan tidak terburu-buru dan berkata, Jika kita melanjutkan, orang ini tidak bisa mengerahkan kekuatan empat kali lipatnya. Kita akan menang, kurang dari, span lebih besar dari ada kesenjangan besar dalam kekuatan setiap level Rong Tianjing. Bahkan jika Mu Yun menampilkan empat tingkat kekuatan Rong Tianjing dengan dua tingkat Rong Tianjing, dia masih memiliki kesenjangan besar dengan lima tingkat tersebut. Berhentilah bermimpi, Mu Yun memberikan tangannya ke bulan untukmu. Dia pikir dia bisa menyelamatkan orang dalam bahaya. Pada saat ini, bukan mereka yang khawatir, tapi Mu Yun dan Jun King Yue. Ya, seret ke bawah. Namun, orang ini terbatas pada ini. Saat ini, Tuoba King Fang harus mengakui bahwa dia benar-benar meremehkan Mu Yun. Ada dua kuas. Untuk sementara waktu, keempat orang itu tidak bisa berbuat apa-apa satu sama lain. Pada saat ini, Jun King Yue bekerja sama dengan serangan Mu Yun dan melakukan segalanya keluar. Ketika Nagai Yan pecah, Mu Yun mengendalikan Nagai Yan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Pedang tanpa jejak menunjukkan formula pedang di ujung langit, bumi dan dinasti Yuan, membuat Mu Yun terlihat kuat. Oven langit dan bumi, ancaman teror, ketika terjadi pada saat ini, membuat semua orang merasa bahwa pikiran mereka adalah terpengaruh. Di atas kepala Mu Yun, segel besar tergantung di udara, dan kekuatan penekan yang memancar menyapu dunia sekitarnya dalam sekejap. Segel Kaisar Tiongkok Timur, selamatkan orang-orang ini dari berjalan-jalan di Rong Tianjing, menyebabkan masalah pada Mu Yun dan Jun King Yue. Langkah ini sudah cukup. Ye Xiang Wei dalam kegelapan tidak terburu-buru saat ini. Pada saat menaiki pesawat, semua yang mengintegrasikan surga dan seni bela diri, memunculkan semangat 12 poin. Tiga guru langsung berkata, beberapa orang menyembunyikan nafas mereka karena susunannya dan lakukan tindakan pencegahan kapan saja. Hati-hati, semuanya. Tetapi saat berikutnya, bayangan Tinju menghancurkan pedang Ki, tetapi sosok di balik pedang Ki menghilang, nafas berdebar terus-menerus. Gelombang teror ditransmisikan pada saat ini. Pedang itu meraung dan meledak. Semua orang sepertinya jatuh ke dalam jurang saat ini. Mu Yun berbisik, tapi lengannya yang tak berujung sepertinya terpotong sama sekali. Tuoba King Yuan dan Tuoba King Fang terus memotong lengan mereka. Kekuatan ledakan dari teror telah sangat mempengaruhi pikiran dan jiwa orang-orang. Suara gemuruh terdengar saat ini. Saat ini, di dalam jurang, suara gemuruh melengking ditransmisikan, dan lengan gelap keluar satu per satu. Pesona dan segel memanggil jurang maut, yang dapat memberikan kekuatan jerak kepada lawan. Yang bisa disebut teror yang tiada taraf, inti dari metode delapan jurang adalah memadatkan delapan jurang maut. Tuoba King Fang dan Tuoba King Yuan Asyik dalam sekejap, memegang prajurit dewa dan berdiri dengan bangga di jurang maut, di dalam jurang, seperti hantu yang mengaum, meratap, dan mengaum. Kekuatan ledakan teror melanda saat ini, rumus sebenarnya dari delapan dunia produk diciptakan oleh kepala Jalan Kiyong pada masa puncaknya. Tentu saja, kekuatannya tidak perlu dikatakan lagi, taoisme bayuan. Kemudian, semua orang merasa bahwa kerja sama antara langit dan bumi di sekitarnya serta susunan besar sepertinya berubah menjadi ruang jurang. Dalam sekejap, simbol dan segel tau tersebar, bum dan rune itu, yang dikelilingi oleh waktu, berubah menjadi pilar rune yang dalam dan luas. Mu Yun berbisik dan bersuara pada saat itu. Taoisme bayuan, Mu Yun tubuh, tetapi saat ini, langsung meninggalkan pedangnya. Tepat, ketika pedang tanpa jejak ditebas dengan satu pedang, pedang tanpa jejak itu langsung berubah menjadi bayangan pedang seribu sang. Tampaknya akan membuat terobosan dengan satu pedang, sebelum Jun King Yue menjawab, Mu Yun, sosoknya telah terbunuh secara langsung. Mu Yun berkata lagi, percayalah padaku sekali dan bawa kamu pergi. Jun King Yue baru saja hendak berbicara. Menyerah begitu saja, Mu Yun memandang Jun King Yue, tapi tersenyum, saat ini, Jun King Yue berkata, Saya memahami kebaikan Anda, tetapi saat ini, kami bisa, tidak bisa lolos. Jika kita menyeretnya ke bawah, kita semua harus mati. Aku hanya berharap kamu bisa melarikan diri dan menceritakan segalanya pada keluarga Jun. Kamu duruan, kedua belah pihak buruk bagi mereka. Tarik ke bawah dan pembantu Tuoba datang, tunda, kekuatan Mu Yun akan kembali normal. Kedua orang ini hanya akan berlarut-larut. Jun King Yue dan Ye Xiang Wei yang ingin mundur, semuanya mengubah wajah mereka, kurang dari, span lebih besar dari, puff. Kekuatan telapak tangan ini terlalu kuat. Bahkan jika mereka tidak menanggungnya, mereka dapat merasakannya dari kekuatan batas kehampaan. Mu Yun, Mu Yun, di bawah seluruh tebing, bumi terbelah, dan terjadi retakan di pegunungan sekitarnya. Mu Yun, tubuhnya jatuh dari langit seperti cangkang dan menghantam bumi di bawahnya. Raungan yang mengguncang bumi terdengar, bumi telapak tangan biasa saja. Tetapi mengandung kekuatan tertinggi, sesosok keluar dari pasangan dan segera menepuk kepala Mu Yun dengan telapak tangannya. Tetapi pada saat ini, di depan Mu Yun sosok 39, kekosongan tiba-tiba membuka lubang. Dalam sekejap kehampaan, tubuh Mu Yun muncul di luar jurang. Mu Yun segera melintas dan melarikan diri menuju jurang. Jun King Yue juga mengerti saat ini dan segera mundur, kalian berdua yang selaras dengan lima tingkat surga benar-benar mempermainkan kehidupan mereka. Dia dan Jun King Yue tidak bisa menahan kekuatan ledakan. Raungan yang dalam terdengar, baik Tuoba King Fang dan Tuoba King Yuan tahu bahwa kekuatannya hanya sementara dan menunda waktu. Mu Yun tidak bangga dengan keunggulan singkatnya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk pergi. Pergi. Pada saat ini, Mu Yun bergegas menyampaikan suaranya, dan Jun miring ke bulan. Pada saat menaiki pesawat, muncul topeng tipis untuk melindungi kedua tubuh. Tuoba King Yuan sangat marah saat itu. Dengan genggaman telapak tangannya, ledakan dahsyat terlepas dari tubuhnya. King Fang. Saat darah mengalir keluar, itu mengeluarkan suara Zizi. Noda darah muncul di permukaan tubuhnya. Terdengar suara letusan. Namun, dalam menghadapi perubahan mendadak, ini juga bukan pertahanan yang tepat waktu. Bahkan Tuoba King Fang telah berhati-hati untuk melindungi dirinya sendiri. Manik-manik berwarna merah darah tersebut terpisah dari telapak tangannya, dan terdapat bilah-bilah tajam yang berubah menjadi. Ratusan orang dan langsung membunuh Tuoba King Fang, sebuah manik berwarna merah darah tiba-tiba muncul di telapak tangan Anda. Bum Jun King Yue mematuhi kata-kata Mu Yun, bersembunyi langsung di kegelapan, dan meledak dalam sekejap, mematikan Jun King Yue. Pada saat yang sama, di antara jurang yang gelap, bayangan indah muncul dalam sekejap dan langsung menuju ke Tuoba King Fang. Sua pada saat ini, Mu Yun, seperti penguasa jurang maut, berdiri tegak seolah-olah roh jahat yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bumi, seolah-olah mereka akan melahapnya. Suara gemuruh terdengar lagi. Jurangnya menghilang. Di bumi, tubuh Mu Yun membentur lubang, dan seteguk darah dimuntahkan, dan wajahnya menjadi pucat, Tuoba Feng. Lagi pula, hanya mengandalkan berlian merah darah untuk mendapatkan kekuatan empat kali lipat, bukan berarti dia benar-benar telah mencapai alam empat kali lipat surga leleh. Ini sangat tidak biasa. Tetapi Tuoba King Fang dan Tuoba King Yuan sangat terpesona ketika mereka melihat Tuoba Feng, Rong Tian Wu Zong. Tuoba Feng, saudara laki-laki Tuoba Hua, Jun memiringkan bulan dan berbisik, lelehkan lima elemen langit. Keduanya muncul di samping Mu Yun dan dengan hati-hati membantunya berdiri. Mereka memahami bahwa jika mereka terus melarikan diri, mereka mungkin langsung dibunuh oleh mepel Tuoba di depan mereka. Jun King Yue dan Ye Xiang Wei tidak terus melarikan diri. Kata-kata jatuh, hanya terasa hati orang-orang dingin. Pemuda berbaju putih memandang mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, Saat ini, langit dan bumi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mu Yun, Ye Xiang Wei, Jun King Yue. Tamparan itu muncul dalam sekejap. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Mu Yun mencoba untuk berdiri. Tetapi dia berjuang beberapa kali dan masih jatuh ke tanah. Pada saat ini, ketika Tuoba King Yuan dan Tuoba King Fang melihat pria berbaju putih di depan mereka, mereka juga menjadi sedikit berhati-hati dan jiwa mereka pusing. Saat ini, Mu Yun merasa organ dalamnya terbakar, dan tulangnya seperti hancur. Siapa itu? Pada saat ini, Ye Xiang Wei dan Jun King Yue sama-sama mengubah wajah mereka. Tuoba mepel. Dia berpakaian putih tanpa debu, memiliki mata cerah dan gigi cerah, serta terlihat acuh tak acuh. Wajahnya sangat tampan, hanya di salah satu sisi pipinya, terdapat bekas pedang sepanjang ibu jarinya, yang merusak seluruh kecantikan wajahnya, tinggi di atas langit, sosok itu perlahan-lahan jatuh. Suara acuh tak acuh dan anggun terdengar saat ini. Datanglah kapan saja kamu mau dan pergi kapanpun kamu mau. Apakah kami benar-benar orang Tuoba dengan temperamen yang baik? Pada saat ini, Tuoba King Yuan juga membantu Tuoba King Fang dan berjalan keluar bersama beberapa orang. Pada titik ini, artinya sudah sangat jelas. Kombinasi Cu dan Tuoba tidak bisa menjatuhkanmu, tapi bagaimana dengan jiwa dan tulang? Tuoba Feng tertawa lagi dan lagi. Saat terjadi perang, kamu orang-orang akan berperang melawan kami, rakyat Tuoba dan rakyat Cu. Pada saat itu, akan terjadi perang yang tak terhentikan di reruntuhan Suci Xiaoyao. Membuat marah klan Ye, mati kamu King Han, mati Ye Xiang Wei, tentu saja, ditambah kamu muyun, bisakah klan kamu mentolerir ini? Membunuh Anda hanyalah permulaan. Tidakkah kamu juga melihat kali ini? Orang-orang berkebangsaan Cu juga terlibat di dalamnya. Kebangsaan Tuoba dan kebangsaan Cu telah berdiri di sisi kaisar surga. Bagi warga negara Ye, membunuh jika bisa adalah hal yang wajar. Pertanyaanmu konyol. Saat ini, Tuoba Feng tertawa, bisakah kamu membelinya? Hahaha. Ye Xiang Wei berkata pada saat itu, Tuoba Mepple, apakah kamu Tuoba gila? Melakukan hal itu akan menyebabkan perang antara Tuoba dan kamu. Bisakah kamu membelinya? Meskipun semuanya berada di lima level, kesenjangannya juga besar. Tuoba Feng berjalan keluar dalam satu langkah dan dikelilingi oleh cahaya terang. Dalam hal momentum, dia sedikit lebih kuat dari Tuoba King Fang dan Tuoba King Yuan. Kalau kabur begini, bagaimana wajah orang Tuoba? Kali ini, keluarga Tuoba menghabiskan begitu banyak uang, artinya menjagamu. Pada saat ini, Tuoba Feng juga melihat ke arah Muyun. Tanda pedang di wajahnya sangat jelas terlihat, Muyun melirik Mepple Tuoba. Masalah ini telah menjadi iblisnya, yang menyebabkan kemajuannya semakin lambat selama bertahun-tahun. Dia secara bertahap telah dikalahkan oleh kakak laki-lakinya yang tertua. Dia juga telah kehilangan banyak perhatian di keluarga Tuoba, tapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Hasilnya, saudara Ye Xingzee menang. Tanda pedang itu ditinggalkan oleh saudara laki-laki Ye Xingzee. Orang ini bertemu saudara Ye Xingzee di pegunungan Ye Luo. Mereka berdua baru saja masuk ke Rongtian, jadi terjadilah perang. Ye Xiangwei terlihat jelek dan berkata, orang yang setenar dia adalah saudara Ye Xingzee. Tuoba Feng adalah bintang yang paling bersinar keluarga Tuoba pada tahun-tahun itu, dan menjadi perpaduan surga. Yaitu melangkah ke level manajemen senior masa depan dengan satu kaki. Saya khawatir terjadi hal lain di antara keduanya. Tuoba Mepple melebur ke dalam lima aspek surga, cabut pohon birg dan lelehkan tujuh lapisan surga. Kamu Xiangwei kemudian berkata, bakat Mepple Tuoba lebih buruk dari saudaranya Tuoba Hua. Pada awal tahun itu, dia memasuki alam surga yang mencair lebih awal dari saudaranya. Mu Yun melirik Ye Xiangwei. Itu hanya karena alasan untuk membunuh mereka. Pergi dulu. Ye Qinghan memandang Mu Yun dan Ye Xiangwei saat ini. Sungguh menakjubkan. Tuoba Feng tersenyum di sudut mulutnya. Besiaplah lebih awal agar Anda tidak tertangkap basah. Tuoba Feng memandang kamu Qinghan dan tersenyum. Bagus, bagus, pada saat ini, Tuoba Feng dengan lembut membelai pipinya dengan telapak tangannya dan wajahnya tertegun, tapi kemudian dia tersenyum. Setidaknya, bantuan dari masyarakat Tuoba belum datang, tapi kedatangan kamu Qinghan memberi mereka harapan. Mereka bertiga akan mati di hadapan orang Tuoba, melihat pengunjung itu, Ye Xiangwei, tubuh tegang itu sedikit mengendur. Saudari Qinghan, aku melihat sosok cantik itu berdiri di udara, memegang pedang panjang, dan udara pedang terasa dingin, suara kesejukan terdengar. Tuoba Feng, aku dikalahkan oleh saudara Xingze pada tahun-tahun itu, bukan? Hari ini, aku akan mengalahkanmu lagi untuk melihat apakah kamu bisa diyakinkan. Pedang Ganasky menekan tubuhnya, jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara keras, wajahnya dipatahkan oleh pedang, embusan, tapi bagaimanapun juga, itu selangkah lebih lambat. Sosok Tuoba Feng langsung bereaksi dan mengangkat tangannya untuk menembaknya, sebuah pedang lewat, dan roh pedang terang meletus secara langsung, segera, kekosongan bergetar dan sesosok tubuh cantik tiba-tiba muncul. Bung namun, sebelum Muyun berbicara, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di kekosongan. Bagus, Tuoba Feng melihat niat perang di mata Muyun dan berkata sambil tersenyum, jika tidak terimalah, kamu bisa datang dan membunuhku. Anda tidak setuju, saya dan 39 telah bersembunyi selama lebih dari dua bulan. Sekarang setelah saya tahu apa yang akan dilakukan klan Tuoba, saya harus memberitahu klan Ye berita tersebut ketika saya pergi dari sini. Muyun juga memahami kekuatan seperti itu dan tidak punya pilihan lain, meskipun itu adalah lima tingkat surga yang mencair, momentum seluruh tubuhnya membuat orang merasa telah melampaui semua orang. Mesin pembunuh Tuoba Maple dirilis saat ini. Tuoba Feng mencibir, bagaimana jika kamu mengerti, semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Dan Putra Kaisar Dewa, Muyun mengangguk dan berkata, keluarga Tuoba telah membuat rencana dan sedang menunggu perang. Begitu, membunuh beberapa dari mereka tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Jika tidak, hal itu tidak diperlukan bagi keluarga Tuoba untuk memobilisasi begitu banyak orang yang melebur seni bela diri di langit untuk membunuh mereka. Sebenarnya, Muyun sudah memikirkan hal ini sebelumnya, bagaimanapun, sudah terjadi telah terekspos, jadi tidak perlu terus bersembunyi. Alasan perang antara Tuoba dan Chu Ye Kinghan langsung minum, Tuoba Kingfang dan Tuoba Kingyuan dikepung saat ini. Mau pergi sekarang, kemana harus pergi? Wajah Ye Kinghan muram, Tuoba Feng berkata sambil tersenyum, mereka tidak bisa pergilah, dan kamu tidak bisa pergi. Keng di bawah tebing, perang kembali terjadi. Tapi kali ini, pertempuran antara Tuoba Feng dan Ye Kinghan sangat sengit, menghancurkan semua puncak di sekitarnya dan memotongnya hingga rata dengan tanah. Bumcuoba Kingfang, matanya dingin dan tajam. Dia berteriak pelan dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Dia pembunuh. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saat ini kali ini, Tuoba Kingfang dan Tuoba Kingyuan menghadapi Jun Kingyue dan Muyun lagi. Tuoba Feng juga seorang tukang reparasi pedang yang kuat. Kedua pedang bersilangan, melepaskan roh pedang yang dingin dan ganas. Di antara keempat matanya, pedang itu meraung, suap berbunyi, dan tubuhnya sudah berada di depan Ye Kinghan saat ini. Di antara ejekan Tuoba Feng, pedang panjang di tangannya melayang. Ayolah, biarkan aku melihat apakah adikmu Xingze memiliki kekuatannya. Tapi begitu kamu memulainya, itu akan menjadi bencana bagi kamu Kinghan. Pada kali ini, adegannya menunjukkan sedikit konfrontasi dan ketidakpedulian. Saat ini, kedua bersaudara itu tidak bisa membantah di hadapan kata-kata Tuoba Feng yang menghina dan mengancam. Tuoba Feng berkata dengan dingin, Jika aku tidak bisa membunuh mereka kali ini, aku sendiri yang akan membunuh kalian berdua. Tuoba Kingyuan, Tuoba Kingfang. Situasi seperti ini tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Mu Yun dan Ye Xiangwei tidak bisa bertahan, butuh banyak waktu untuk mengalahkannya. Dia tidak berdaya. Bahkan jika dia mencapai enam level, Meple Tuoba ini bukanlah Tuoba Kingyuan, Tuoba Kingfang, dan seterusnya. Ye Kinghan mengerutkan kening. Dia memiliki kemampuan untuk bertarung melawan dua, tiga, dan empat wilayah Rongtian, tetapi terlalu sulit untuk menghadapi lima wilayah Rongtian. Tiba-tiba, tubuh Mu Yun penuh dengan momentum. Saat ini, tidak ada pilihan. Namun, saya tidak tahu apakah akan ada gejala sisa di masa mendatang. Meskipun sekarang Sooyuan sudah sempurna, casting Sooyuan yang berumur ratusan ribu tahun tidak banyak merugikan sendiri. Itulah satu-satunya cara. Kalau begitu, jika Anda menunda, Anda akan mati. Selain itu, dikombinasikan dengan kekuatan berlian merah darah. Faktor balik akan segera muncul. Kali ini, Mu Yun telah tidak ada cara lain. Tidak mungkin. Tapi di hadapan Ye Kinghan, dia tidak kehilangan angin sama sekali. Gelombang teror pecah saat ini, menyerap kekuatan berlian merah darah, menyatu ke dalam tubuh, dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Lagi pula, tubuh juga perlu memikul beban yang besar, bukan berarti bisa digunakan terus-menerus. Pada saat ini, garis darah di permukaan tubuh juga berangsur-angsur meredah. Pada saat ini, Jun King Yue tidak lagi mendapat dukungan. Tuoba King Fang dan Tuoba King Yuan keduanya meledak dengan kekuatan serangan terkuat. Raungan keras terjadi pada saat ini. Bum, apakah kamu benar-benar berpikir semua tuoba mereka murid-murid itu sampah? Ceritakan beberapa kisah fantastis. Bahkan jika kamu Kinghan muncul, itu bagus bahwa dia bisa melindungi dirinya sendiri. Jika dia ingin membawa Mu Yun dan Ye Xiang Wei pergi, apakah kamu ingin menuangkan bulan? Melihat Mu Yun dan Jun, nada suara tuoba King Fang suram saat ini. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pada saat yang sama, tuoba King Fang dan tuoba King Yuan juga memimpin beberapa ahli rong Tianjing dan langsung mengepung Jun King Yue. Mu Yun dan Ye Xiang Wei, meper tuoba termasuk jenis ini, beberapa jenius tiada taraf. Itu sangat jarang. Namun, jenius juga dinilai. Jika Anda lebih baik dari orang biasa, Anda bisa menjadi jenius. Ada ribuan lingkaran dan Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya. Tapi orang ini, seharusnya tidak ada dua cara yang dominan. Kekuatan ledakan dia yang melelekan kembaran langit dan bumi tidak lebih buruk dari tiga kali lipat, karena tingkat pertumbuhan dua Tao yang dominan ditumpangkan. Mu Yun juga bisa melakukan ini. Tuoba Maple melebur ke dalam lima aspek surga. Tetapi kekuatan ledakannya tidak lebih buruk dari kamu King Han. Di kali ini, Mu Yun juga sedih melihat pemandangan ini. Gelombang teror sangat menakutkan. Apakah kalian ada di sini? Kurang dari span lebih besar dari saat ini? Anda berbalik dan melihat pohon Maple Tuoba. Pemuda itu tersenyum. Jun King Yue sedikit meninggikan nada suaranya saat ini. Kamu menuangkan ke langit. Jun memiringkan kepalanya dan berkata, Terima kasih. Keadaannya tidak terlalu baik. Keberanian itu bagus. Hal seperti itu. Ketika Jun King Yue mendengar ini, dia langsung berkata, Jun King Tian, orang Tuoba lah yang ingin membunuhku. Mereka datang hanya untuk menyelamatkanku. Pemuda itu tersenyum canggung, lalu menatap Mu Yun dan Ye Xiang Wei lalu berkata sambil tersenyum, kalian sekalian selalu mendapat masalah kemanapun kalian pergi. Haha, Jun King Yue melangkah mundur dan berkata dengan dingin, Aku berkata, Aku baik-baik saja. Coba saya lihat apakah ada cedera serius. Lihatlah dirimu. Pengalaman adalah apa yang Anda alami. Mengapa kamu berlari sejauh ini? Orang tua saya khawatir. Biarkan saya datang kepada Anda. Jun King Yue menjawab dengan aneh. Tidak bisa mati. Adik yang baik, kamu baik-baik saja. Saat ini saatnya, aku berbalik dan menatap bulan yang condong ke arahmu, berpakaian putih dan bebas debu. Pemuda itu terlihat tampan dan tak terkendali. Jun King Yue, yang bersama Mu Yun, membuka mulutnya, tapi tidak berkata apa-apa. Melihat pengunjung itu, Ye King Han mengangkat alisnya. Kamu menuangkan ke langit. Pada saat ini, orang tua badan lainnya berhati-hati. Di pada saat yang sama, ada lebih dari selusin suara pecah di sekitar, dan seseorang yang melelehkan surga dan seni bela diri muncul satu demi satu. Suara ketidakpedulian terdengar saat ini. Orang-orang berkebangsaan Tuoba, melakukan hal-hal yang begitu sembrono. Mereka tidak mengharapkan hal tak terduga seperti itu. Pada saat ini, bahkan Tuoba Mepel dan Ye King Han berhenti satu demi satu. Apa yang terjadi? Antara langit dan bumi, suara ledakan terdengar, bum begitu pria itu muncul. Sebuah ruang kecil langsung runtuh dengan telapak tangannya. Kemudian telapak tangannya dipegang dan ditinju ke udara pada saat berikutnya. Tiba-tiba, sang penggembala muncul di hadapannya. Pada saat kritis, mereka mempersiapkan dan menyelesaikan masalah beberapa orang. Pada saat ini, Tuoba King Fang dan Tuoba King Yuan terbunuh dalam sekejap. Mu Yun berbisik dan ingin melangkah keluar. Lindungi dirimu. Jun King Yue juga merasakan awan penggembalaan di sisinya, dan kekuatan yang keluar dari tubuhnya sepertinya berkerumun dan meledak kapan saja. Begitu, begitu, Jun King Tian segera membalikkan tangannya dan mengepalkan tinjunya. Pada posisi tinjunya, kekosongan runtuh, dan kekuatan penindas yang kuat mengusir Tuoba Feng Jun King Yue bersenandung, orang ini ingin membunuhku. Jika kamu sedikit terlambat, kamu akan mengambil jenazahnya untukku. Jika tidak, Jun King Tian berkelahi dengan Tuoba Feng dan dapat menjawab dengan bingung. Benar-benar terbunuh. Pada saat ini, Jun King Yue berbicara langsung. Bunuh. Bung ki dan darah tiba-tiba meningkat dan turun lagi, yang menindas ki dan saluran darah serta jiwa sang pejuang, menelan kekuatan ki dan darah dalam berlian merah darah dan memberkati beberapa tubuh juga merupakan ujian besar bagi diri Anda sendiri. Gejala sisa dimulai, saat ini, Mu Yun juga merasakan semburan kelelahan. Jun King Yue melihat pemandangan ini, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi diam-diam mulai pulih. Kedua pria itu bertarung saat ini, tetapi Jun King Tian menghancurkan mepel Tuoba sepenuhnya. Jun King Tian menghargai pertahanan Tuoba Feng. Dia layak menjadi anak iblis. Dia kuat. Tuoba Feng Deng menghindari ujung tajamnya tepat waktu, berulang kali melancarkan puluhan pukulan, dan tubuhnya terus mengalami kemunduran. Meskipun Tuoba Feng bangga dengan bakatnya, dia juga tahu bahwa dia hanya bertarung dengan Raja Rong Tianjing lima kali dan Rong Tianjing tujuh kali. Itu seperti kematian. Jun mencondongkan tubuh lurus ke langit dan membunuh mepel Tuoba. Dengan telapak tangannya, dia melihat ruang itu runtuh. Kemudian dia meninju dan memaksa Tuoba mepel keluar, lebih dari selusin ahli di bidang Rong Tian berdiri di sekitar Jun King Yue. Demi satu, pada saat ini, Ye Qinghan juga jatuh dan mendatangi Mu Yun dan Ye Xiang Wei di sekitar tubuhnya. Kekuatan ledakan teror menyapu. Ketika Jun King Tian berbicara, dia langsung bergegas keluar. Apakah kamu akan bertarung? Aku akan bertarung denganmu. Jun King Tian tampak tenang. Meskipun keluarga Raja kita lemah di antara enam keluarga, tapi keluarga Tuoba tidak bisa menginjak kepala kita. Bukan itu yang saya inginkan. Itu adikku. Dia bilang dia akan membunuh Tuoba Feng. Tuoba Hua langsung ke jalan raya. Karena Anda berkata demikian, apa yang Anda lakukan mau? Pria itu memiringkan langit untuk berbicara. Momentumnya tidak mencukupi. Tetapi penampilannya. Tetapi tidak ada rasa takut sama sekali. Kamu cenderung ke arah yang sama. Surga dan jalan lurus. Klan Tuoba, Tuoba Feng, kepung dan bunuh Jun King Yue, putri kepala klan Jun. Kalau berita ini disebarkan, aku merasa klan Tuoba dan klan kamu belum bertempur. Aku khawatir kita harus bertarung dengan klan Jun terlebih dahulu. Jun King Tian lebih lugas. Apa yang kamu katakan? Sepertinya mereka sudah saling kenal. Suster bilang dia akan membunuh. Mengapa kamu harus meletakkan tangan yang begitu berat? Jika Tuoba adalah juga di sini, tidak mungkin mengalahkan dua dengan satu. Bahkan jika raja condong ke surga, bagaimana dengan Tuoba? Tuoba Hua datang saat ini, Jun King Yue dikejar oleh orang-orang Tuoba. Tentu saja, orang lain juga mengetahui berita tersebut. Pada saat pendakian, bebatuan di sekitarnya pecah, tanah retak, dan kedua sosok tersebut tenggelam seluruhnya dalam debu. Tuoba Hua. Dan di depannya, satu orang berdiri diam dan memiliki momentum yang kuat. Saat debu menyebar, Tuoba mepel pucat dan berdarah karena pertengkaran. Terlihat jelas dia terluka parah. Ye King Han juga tampak serius saat ini. Ye Luo yang besar pegunungan menjadi ramai saat ini. Seseorang datang lagi. Jangan, jangan khawatir. Jun King Tian berkata lagi, seseorang membantunya, atau dia akan mati sekarang. Kamu, tidak, Jun King Yue bertanya di momen. Mati, saat berikutnya, sosok Jun King Tian berbalik dan mengerutkan kening. Boom kamu bersandar ke langit dan menggelinding seperti cangkang. Sebuah kata jatuh, kirim kamu ke barat. Jun King Tian tidak kenal ampun saat ini, dan tangtau-dau terdengar, dan suara Tuoba Feng tubuhnya tidak nyata dan nyata saat ini. Tampaknya bisa runtuh kapan saja, yang membuat jantung berdebar-debar, kong-kong. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya membatu. Pedang di tangannya juga membentuk susunan pedang di depannya. Saat ini, Ye King Han, Ye Xiang Wei, dan Mu Yun tampaknya adalah orang luar. Aku tidak melakukannya untukmu, Rom Tian Jing Kizong. Kekurangan Tuoba juga salah satunya. Ada orang-orang yang tidak kurang dari tim ke-10 klan Tuoba kita. Jika mereka datang ke sini, kakak dan adikmu akan mati hari ini. Anda bersandar ke langit dan tidak punya pilihan. Bukannya aku ingin bertarung, ini bulan. Tuoba Hua berteriak keras, apakah kamu yakin ingin bertarung denganku seperti ini? Kamu menuangkan ke langit. Namun, tak satupun dari kedua belah pihak yang terlibat dalam seni bela diri Tian Jing melakukannya, hanya melihat bulan dan Mu Yun, mereka masih membunuh. Di saat ini, Tuoba Feng menutupi dadanya dengan satu tangan, juga di bawah perlindungan orang Tuoba. Kedua orang ini luar biasa dalam tujuh level. Untuk kekuatan kelas satu yang kuat, ia termasuk dalam tulang punggung. Di antara mereka, kekuatan meletus dan fluktuasi mengerikan melanda dunia sekitar. Pada kali ini, Jun King Tian sudah bertarung dengan Tuoba Hua. Mu Yun terbatuk dengan canggung tanpa berkata apa-apa. Jun King Yue berkata dengan dingin, bagaimana kita bisa berhenti membunuh rakyat kita? Mu Yun melihat ke bulan dan berkata, terima kasih. Jun King Tian langsung berkata, lindungi Nona, atau kamu akan mati. Tidak masalah. Pada saat ini, Tuoba Hua berdiri dengan tangan negatif dan berkata dengan tenang, ayo miringkan langit, biarkan saya melihat kemajuanmu selama bertahun-tahun. Kalau begitu, rekonsiliasi sepertinya tidak ada harapan. Saat ini, Jun King Tian hanya menggaruk kepalanya. Apakah Tuoba Feng, Tuoba King Fang dan Tuoba King Yuan memutuskan untuk membunuhku? Itu bukan keputusan Anda. Jika Jun King Tian tidak ada di sini, apakah kamu sudah mulai menguburkan jenazahnya? Jun King Yue bersenandung, bagus untuk mengatakannya, tapi aku tidak tega melakukannya. Mengapa? Enggan. Saat dia mengatakan ini, mata Tuoba Hua berkedip, Jun King Yue berkata dengan dingin, ya, bunuh Tuoba Feng, Tuoba King Fang dan Tuoba King Yuan, dan saya tidak akan mempedulikannya. Menebus kesalahan. Tuoba Hua berkata, masalah ini adalah orang Tuoba kami yang ceroboh dan tersinggung. Aku akan menebus kesalahanmu. Kamu memiringkan bulan. Menghadapi mata Tuoba Hua, Jun King Yue hanya terlihat kedinginan. Pada saat ini, Jun King Yue dikelilingi oleh lebih dari selusin ahli Rong Tianjing dari keluarga Jun, dan tidak ada bahaya sama sekali. Lihatlah Jun bersandar pada bulan di belakang. Mata Tuoba Hua agak cuek saat ini. Pada saat itu, sekelompok orang dari keluarga raja tidak akan mampu melindungi diri mereka sendiri. Apalagi mereka bertiga. Segera, Ye Kinghan melihat ke arah Jun King Yue dan berkata, di sana banyak seniman bela diri Tuoba berkumpul di sini. Meski Jun King Tian memiliki kekuatan yang bagus, akan sulit menang atau kalah bersama Tuoba Hua jika dia terus bertarung. Sebaiknya kamu pergi secepatnya. Ye Kinghan melihat ke arah Mu Yun dan Ye Xiang Wei dan berkata, besiaplah untuk mundur. Jika kita terus bertarung seperti ini, aku dan 39, saya khawatir banyak orang Tuoba akan berkumpul di sini. Ye Kinghan melihat sekeliling dan tidak berkata apa-apa. Di bawah pertempuran yang terus-menerus, lusinan orang melebur ke surga, hampir benar-benar menjungkir balikan langit dan bumi dalam radius puluhan mil, dan kamu Kinghan juga khawatir mereka akan berada dalam bahaya dan menempel satu sama lain. Mu Yun dan Ye Xiang Wei sama-sama menyaksikan perubahan. Tiba-tiba, terjadi perang di mana-mana antara gunung-gunung yang rusak di sekitarnya. Mendengar ini, semua seniman bela diri dari keluarga raja berdiri di sampingnya dibunuh langsung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kalian semua pergi. Jun King Yue mengangkat alisnya saat melihat pemandangan ini, meskipun cakupannya tidak luas, namun dalam cakupannya, langit dan bumi dikendalikan oleh dua orang. Pertarungan antara keduanya puluhan kali lebih sengit dibandingkan pertarungan sebelumnya antara Mu Yun dan Jun King Yue, suara gemuruh terus berdering. Jun King Tian melihat pemandangan ini dan menghancurkan mulutnya, tapi dia langsung menyapanya, angin tinju menderu, menyulut udara dan membuat ledakan keras. Satu pukulan langsung dilancarkan. Keluar. Tanda-tanda itu, seperti bekas batu di permukaan tubuhnya, adalah penuh dengan nafas yang tidak jelas dan suram. Di permukaan tubuhnya, muncul bekas-bekas mengerikan, Tua Bahua melangkah keluar dan menjabat tangannya. Kekuatan ledakan teror segera dilepaskan, kalau begitu, tidak perlu ada omong kosong, Tua Bahua melihat kamu tidak masuk ke langit karena minyak dan garam. Untuk sesaat, dia terlalu malas untuk berbicara. Dia mendengus dingin dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Aku tidak mau pulang dan dituntut oleh gadis kecil ini. Lalu aku akan dikurung selama ribuan tahun. Aku harus mati lemas.